So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya, Captain Yogi Digi TV Channel Tentunya guys Oke, di video kali ini kita bakalan rekomendasikan Top 8 Formasi Default Unique Yang menggunakan 2 Striker untuk defaultnya guys ya Karena minggu ini kayaknya belum banyak update formasi oleh Konami Jadi kita bahas formasi-formasi default yang memakai 2 Striker atau 2 CF So sebelum kita lanjutkan videonya, support terus channel yang cara suka ya Comment dan juga subscribe pastinya guys Dan let's go, kita bahas ke informasi yang pertama Let's go So langsung saja kita ke taktik permainan terlebih dahulu Di sini kita langsung saja ke pengaturan tim Di sini teman-teman tinggal pergi aja ke Amerika Selatan Lalu pilih Brazilero Asai Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja klubnya adalah Santos FC ini guys ya Oke, kita lihat formasi dari Santos Nah, ini formasinya adalah 4-2-2-2 Jadi buat teman-teman semua yang mencari formasi 2 Attacking Midfielder Dan juga 2 Striker Ini adalah rekomendasinya guys ya Jadi ini formasi sebenarnya udah sering keluar sih beberapa bulan ini Jadi di sini untuk Attacking-nya boleh teman-teman pakai di sini Satunya adalah Playmaker gitu guys Yang mana nih Playmaker kita contohnya Kevin Debrun Lanjut, di sini Attacking berikutnya teman-teman pakai aja Pemburu Celah Kemudian Defense-nya kita pakai boleh Destroyer ataupun Jankar Satunya di sini kita pakai Orchestrator ataupun Box2Box guys Oke, itu dia formasi pertama Kita lanjutkan ke formasi kedua Di sini teman-teman semua langsung saja ke Eropa Di sini teman-teman tinggal pilih aja Credit Suisse Super League atau Liga Suisse Di sini klubnya adalah FC Luzern Oke Kita coba cek formasi dari FC Luzern ini Nah, ini dia formasinya adalah 4-3-1-2 Sekilas mirip dengan Oitina Trinita guys ya Klub dari Liga Jepang Nah, di sini formasi ini memakai gaya mainnya adalah serambalik bisah Dengan menyerang sisi Karena ini kan formasinya penuh di tengah guys ya Jadi untuk DM-nya opsinya boleh Destroyer ataupun Jankar Di sini kita pakainya adalah Pemburu Celah Nah, kita tiru aja Pro Player guys ya Lebih enak juga sih sebenarnya Di mana di Attacking-nya teman-teman pakai aja disini Orkestrator Contohnya Pulse Call Di Central teman-teman pakai aja seorang Playmaker Untuk Duo Striker teman-teman pakai aja Striker yang jago lari Dribble bagus dan finishing OP guys ya Rumenege itu salah satu rekomendasi untuk formasi ini Untuk LBRB teman-teman cari aja formasinya atau pemainnya Boleh yang backside menyerang atau satunya backside bertahan Yang penting Winger atau fullback ini Mempunyai yang namanya Umpan silang akurat guys Oke, itu dia formasi dari Luzern yang kedua Kita lanjutkan ke formasi yang ketiga Masih dari Eropa Di sini kita ke tim nasional Nah, untuk tim nasionalnya adalah tim nasional Azlatan Ibrahimovic Oke, ke tim nasional Sweden So, ini dia formasi dari tim nasional Sweden 442 Uniknya dimana nih guys Formasinya Yap, uniknya terletak di strikernya Yang gapnya lumayan jauh Jadi ini rekomendasi Formasinya serang balik japan Menyerang sisi ini Bakalan gacor parah Ini formasi dari Sweden Dimana di sini Untuk sentralnya Boleh Orkestrator ataupun playmaker kayaknya Bagusnya ya Di sini untuk LMF Kita pakai aja seorang Kailin Mbappe yang tipikal Yang ini kartunya adalah saya produktif Lalu di sana kita pakai DRMF-nya Adalah seorang Federico Ciesa Yang juga saya produktif Jadi menyerang sisi Menjadi lebih berbahaya gitu guys ya Untuk formasi dari Sweden Oke, di sini Ada formasi yang mirip juga Dengan tim nasional Sweden Kebetulan di sini teman semua Harus ke Afrika dulu Lalu ke tim nasional Nah, di sini teman semua Tinggal pilih aja Burkina Faso Oke, kita coba cek Formasi dari Burkina Faso Nah, ini dia Formasinya adalah 4-2-2 Yang tadi kan untuk Duo strikernya Agak sedikit berjarak gitu guys Kalau yang sekarang Untuk DM-nya 2 itu Lebih dekat dengan center back Jadi ketika defense Rame guys ya Cuman ketika Lini tengah kita Mudah dikalahkan lawan Karena bisa teman-teman lihat Kosong guys ya Jadi ini untuk gameplaynya Bisa mirip dengan 4-2-4 juga sih Sebenarnya Atau Burkina Faso ini Oke, itu dia guys Kita lanjutkan ke Formasi berikutnya Ini formasinya Lama sih Cuman masih disimpan guys Kita ke Amerika Selatan Teman semua pilih Tim nasional Lalu ke Uruguay Nah, Uruguay Itu sekilas Mirip juga sih Nah, ini dia 4-4-2 juga Bedanya disini Sentral yang dia pakai Bukan double defensive Atau gelangan pertahan Seperti Burkina Faso tadi Di sini juga Sentralnya tidak rapat Dengan center back Duo strikernya juga Tidak sejauh Swedia Dan untuk LMF-RMF Sama juga guys ya Oke, itu dia Formasi dari Tim nasional Uruguay Oke, kita lanjutkan Ke formasi Tim nasional Amerika Selatan Lainnya Contohnya disini adalah Tim nasional Argentina Guys ya Oke, kita coba cek Tim nasional Argentina Nah Beda yang aja dengan Uruguay Burkina Faso Dan Swedia tadi Itu tim nasional Argentina Sentralnya mirip dengan Uruguay Cuman disini Strikernya Unik lagi Dimana disini Dia memakai Strikernya itu Ada second strikernya Atau penyerang Bayangan Yang mana Dua penyerangnya Tidak sejajar guys ya Ada gap ke bawah dikit Dan untuk komposisi Pemainnya Sama juga dengan Formasi tadi guys ya Yang penting Saya produktif guys ya Kalau penjelajah Oke juga sih Itu bakalan Bantu juga Di lini tengah Yang kosong itu guys Oke itu dia Formasi dari Tim nasional Argentina Oke kita lanjutkan Ke formasi berikutnya Kita ke Asia Osen ya Oke Meiji Ya sudah Jelek dua Disini Yotoklomnya adalah Oita Trinita ini guys ya Yang belum terubah Ini formasinya Udah Satu bulan yang lewat sih Sebenarnya Kita coba cek aja Formasi dari Oitina Trinita Nah bedanya Dengan FC Luzern Tadi Luzern lebih Segi empat Gitu guys ya Kalau Nah Trinita ini Dia lebih Attacking midfielder Dengan DMnya itu Lebih dekat Gitu guys Kemudian disini Dia pakai Sentralnya dua Disini Sentralnya Kita pakai aja Disini Attackingnya adalah Orkestrator Lalu disini Kita coba Book to box Ataupun Pemur celah Oke Dan Playmaker disini Karena Playmaker Penting juga Untuk formasi ini Jadi ini dia Formasi dari Trinita Tiga Satu dua Uniknya disini Sentralnya Lebih sejajar Dan dia juga Memakai satu Attacking midfielder Dua striker Guys ya Jadi itu dia Formasi kita Untuk hari ini Yang memakai Formasi Dua striker Guys ya Karena untuk minggu ini Formasi default Lumayan dikit Guys ya Nggak di update oleh Konami Atau memang Formasinya memang Tidak ada Gitu guys So mungkin itulah Video kita Untuk hari ini Dan See you di next video guys Bye